Pemisah angka stunting di Kabupaten Hulus Sungai Tengah turun menjadi 13 persen. Pendati demikian, pemerintah setempat pastikan masih akan lakukan intervensi agar angka stunting terus menurun. Pemerintah Kabupaten Hulus Sungai Tengah dinilai optimal dalam upaya menurunkan angka stunting. Hal ini dibuktikan dengan hasil survei Kesehatan Nasional tahun 2023 yang dilakukan pihak Kementerian Kesehatan. Dalam paparan survei ini, angka stunting di Kabupaten Hulus Sungai Tengah turun signifikan menjadi 13 persen dari tahun sebelumnya di angka 31 persen. Menanggapi hal ini, Bupati Hulus Sungai Tengah Aulia Oktav Yandi mengungkapkan, kendati angka stunting turun signifikan pihaknya akan tetap melakukan intervensi. Ia menyebut pemerintah daerah harus mengambil langkah konkret dengan memberikan makanan tambahan dan memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat. Tahun lalu, dua tahun sudah berjalan, kami dari pemerintah daerah mendorong kecamatan, pemerintah desa untuk memberikan makanan tambahan. Padahal kalau bahasa kita itu kan urusan dapur orang. Mereka yang berbuat harusnya mereka yang bertanggung jawab. Betul kan? Mari kita singkirkan asumsi itu. Mari kita singkirkan asumsi itu, bahwa kita harus masuk ke dalam lingkup keluarga agar kita bisa menurunkan angka stunting ini. Karena ini sebenarnya permasalahan yang kompleks. Bupati Aulia menambahkan, stunting merupakan persoalan yang kompleks karena perlu upaya dan kerja keras semua pihak agar penanganan stunting berjalan optimal. Bupati Aulia juga mengapresiasi seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat yang berkontribusi dalam penurunan angka stunting di bumi murah kata. Ahmad Rizki, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Terima kasih.